Intro Saya mau minta maaf kepada Pak Gembala dan pimpinan setempat lupa bagi seragam Bapak Ibu Saya gak ingat kalau ini akhir bulan, setelah kita baca kisah para rasul pasal 1 Kisah pasal 1 Kisah pasal 1 ayat 4 sampai 8 Topik tema hari ini bicara soal kisah pasal 1 ayat 4 sampai 8 Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal disitu Menantikan janji Bapak yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Lalu ayat 6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul disitu Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Ayat 8 perhatikan Bapak Ibu Tetapi Kamu akan menerima kuasa Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Yang di seluruh Yudhya dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Secara saya dikasih topik tema ini Saya senang Ketika saya dapat topik tema ini Saya dalam hati bilang Oh ini ayat sudah saya baca puluhan kali Tapi dengar firman Tuhan Firman Allah itu hidup Setiap kali kita belajar Setiap kali hati haus Ingin tahu apa yang menjadi isi hati Bapak Selalu ada pewahyuan yang baru Selalu ada sesuatu yang baru Sesuatu yang fresh Sesuatu yang belum pernah kita pikirkan Itu diberikan kepada Tuhan Salah saya akan simpulkan dulu dari ayat 4 sampai 8 Waktu itu Yesus sudah bangkit Yesus masih hidup 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya Dan ketika dia itu bersama-sama dengan murid-muridnya Dia menyatakan dirinya bahwa dia Allah Dia sudah mati Dia bangkit Dan dia masih berkuasa Sampai hari ini Itu yang dia buat statement-statement di tengah-tengah muridnya Muridnya saat-saat itu sangat ketakutan Kenapa? Karena raja yang dinantikan Itu mati Di bantai Tanpa bekas Orang percaya saat itu goncang semua imannya Bagaimana gak goncang? Yesus manusia yang begitu baik Manusia yang selalu menolong orang Yang selalu melakukan mujizat Selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib Orang yang sama Dipinasakan Oleh orang Israel Goncang orang Israel saat itu Tapi ketika mereka melihat Yesus bangkit Orang-orang Israel Orang-orang percaya Terutama murid-muridnya Senang sekali Dia sangat senang karena Yesus bangkit Lalu Yesus ngajak makan sama-sama Ketika Yesus makan sama-sama Yesus pesan sama murid-muridnya Setelah sebentar lagi Kamu gak boleh pergi kemana-mana Kamu harus tunggu di Yerusalem Menantikan janji Bapak Itu ayat 4 Lalu ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 si Yesus berkata demikian Lalu ayat 5 Eh Yesus mengingatkan Apa yang dia pernah katakan Bahwa Yohanes Membaptis kamu dengan air Tetapi gak lama lagi Dia akan datang kepadamu Membaptis kamu dengan Tuhan Kudus Murid-murid saat itu Masih belum gong Bapak Ibu Dia makan bersama-sama dengan Yesus Lalu Yesus bicara Habis ini Kamu gak boleh tinggalkan Yerusalem Kamu harus tunggu di Yerusalem Lalu Yesus mengingatkan Ayat-ayat Deman Tuhan yang lalu Yohanes Membaptis kamu dengan air Tetapi gak lama lagi Dia akan membaptis kamu Dengan Tuhan Kudus Lalu ayat 6 Ayat 6 Murid-murid itu tanya Tuhan Apakah kamu akan memulihkan Kerajaan Israel Benda lagi Yesus bilang Kamu gak usah tanya hal itu Kamu gak perlu tahu hal itu Itu yang menentukan Bapak nanti Itu yang menentukan Bapak sendiri Waktu dan saatnya Tapi kamu akan Terima kuasa Ayat 8 Tetapi kamu akan Terima kuasa Apabila Tuhan Kudus Turun atas kamu Untuk kamu menjadi saksiku Baik di Yerusalem Judea Samaria Sampai Ke ujung bumi Apa artinya Bapak Ibu Bapak Ibu Di dalam pasal Di dalam pasal Satu ayat 4 sampai 7 Atau dua pandangan Murid-murid berpandangan Bahwa ketika Yesus Berpesan demikian Bahwa mereka gak boleh tinggalkan Yerusalem Bahwa Yesus sudah hidup Murid-murid pandangannya Wah Gak lama lagi Dia akan jadi raja Untuk memulihkan Israel Itu pandangan Murid-murid saat itu Karena dari dulu Sebelum Yesus mati Sebelum Yesus mati Di Golgota Murid-murid sangat berharap Bahwa Yesus Akan menyelamatkan Israel Jasmani Dia akan jadi raja Untuk Israel Jasmani Dan itu gak akan pernah terjadi Itu akan terjadi Setelah pengangkatan Bapak Ibu Yesus bilang Enggak Kamu gak perlu tahu Saat-saat itu Yang tahu Kamu harus tahu satu hal Yang kamu harus tahu satu hal Sebentar lagi Kamu gak boleh tinggalkan Yerusalem Kamu harus tunggu janji Bapak Dan kamu akan terima Itu kuasa Pandangan murid-murid Dan pandangan Yesus Itu beda banget Pandangan murid-murid Kepingin Yesus jadi raja Secara Jasmani Tapi Yesus melihatnya beda Yesus berkata Kamu tunggu di Yerusalem Kamu tunggu di Yerusalem Kamu tunggu di Yerusalem Sampai kamu diperlengkapi Dengan kuasa Dari alam atas Yesus hatinya Sangat bergairah Saat-saat itu Kenapa dia bergairah Karena dia tahu Sebentar lagi Murid-murid itu Akan menjadi Sama Seperti dia Murid-murid akan Pergi kemana pun juga Dan dia akan melakukan Mujisat-mujisat yang jauh Lebih besar Dan Yesus lakukan Itu gak dilihat oleh murid Murid cuma ingin Yesus jadi raja Tapi Yesus Melihat dengan jelas Sebentar lagi Dia akan Mengangkat Diangkat ke surga Lalu roh kudus Turun atas dia Dan murid-murid Akan melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang jauh Lebih besar Dari yang Yesus katakan Kita baca Yohanes 14 Ayat 12 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Perhatikan Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan Melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Jauh lebih besar Daripada itu Sebab aku Pergi Kepada Bapak Murid-murid Gak bisa melihat ini Bapak Ibu Tapi Yesus Melihat jelas Yesus melihat jelas Perjemuan makan Terakhir Dia lihat dengan jelas Sebentar lagi Dia akan kembali Kepada Bapak Tapi Rokudus Akan diberikan Pada murid-muridnya Dan murid-muridnya Akan Melakukan Perkara-perkara Lebih besar Dari yang Yesus katakan Murid-murid Gak lihat ini Ayat Tapi Yesus Lihat Bahkan di dalam Yohanes 10 Ayat 35 Kita baca Yohanes 10 Ayat 35 Yohanes 10 Ayat 35 Jikalau mereka Kepada siapa Firman itu Disampaikan Disebut Allah Dalam huruf kecil Sedang kitab suci Tidak dapat Dibatalkan Pakai bahasa inggrisnya Lebih jelas Lebih jelas Bapak Ibu Lebih jelas Bapak Ibu Lebih jelas If he call The gods If he call Them gods Kalau Tuhan Kalau orang-orang Itu panggil Kita ini Ala-ala kecil Tuhan Tuhan kecil Unto whom Unto whom Unto whom The word Of God came And the scripture Cannot be broken Artinya begini Dia Memberikan Kuasa kepada kita Untuk kita Jadi Sama seperti Yesus Melakukan Bekara yang ajaib Yang lebih besar Dari yang Yesus Lakukan Sesuai dengan Yohanes 14 Ayat 12 Lalu kita Yang melakukan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Kita ini disebut Ala-ala Dalam huruf kecil Kita ini Kepanjangan Tangan Yesus Jadi pandangan Murid-murid saat itu Dia cuma Kepingin Yesus Jadi raja Tapi Yesus Enggak Yesus Kepingin kamu Ini akan jadi Gantiku Wakil-wakilku Di muka bumi Untuk melanjutkan Semua Rencana Tuhan Untuk menjelesaikan Apa yang Bapak Tanamkan Canangkan Sejak pemulaan Awal Dia ciptakan Langit dan bumi Memang Di tengah perjalanan Sempat gagal Tapi Dia gak pernah gagal Dengan Semua karya Yang dia udah mau buat Yesus Mencanangkan itu Dan Yesus bilang Kamu harus tunggu Di Jerusalem Supaya kamu Dipenuhi dengan Kuasa Dari alam atas Dan apabila Ruh Kudus Turun atas kamu Turun atas kamu Maka kamu akan Terima itu kuasa Secara Kita lihat Buat apa sih Yesus itu Mau kasih kuasa Kepada orang percaya Dia tahu Sebentar lagi Dia naik Dan dia tahu Murid-murid itu Pasti gak akan bisa Buat apa-apa Tanpa itu kuasa Itu sebabnya Dia kasih pesan Kamu jangan tinggalkan Jerusalem Kamu jangan tinggalkan Jerusalem Untuk apa itu kuasa Kuasa itu yang pertama Untuk Untuk Kita Mengalahkan Dosa Mengalahkan Kebiasaan-kebiasaan Yang jelek Kita butuh kuasa Untuk mengalahkan Dosa Untuk mengalahkan Kebiasaan-kebiasaan jelek Gak ada Seorang pun Di muka bumi Nabi Siapapun Di muka bumi Yang berani Membuat statement Bahwa dia Bisa Mati Lepas dari dosa Gak ada Bapak Ibu Tapi Yesus memberikan janji Kalau engkau dan saya Terima dia Dan kuasa itu Bekerja dalam diri saya Maka saya bisa Lepas Dari Mati Dengan dosa Itu yang ditulis Oleh firman Allah Bapak Ibu Itulah sebabnya Yesus sangat bergairah Ketika termu Dengan murid-murid Pandangannya itu Dengan jelas Dia melihat Bahwa murid-muridnya Yang sekarang ini Modelnya seperti begitu Ada yang jadi pengecut Ada yang jadi pecundang Ada yang jadi hal-hal yang gak baik Tapi mata Yesus melihat bahwa Mereka Itu akan jadi Tuhan-Tuhan Yang akan Mewakili Dia Di muka bumi Tapi dia pesan sebelum Engkau jadi wakil Tuhan Di muka bumi Dia pesan sebelum Engkau Jadi wakilnya Di muka bumi Engkau dan saya Harus diperlengkapi Dengan kuasa Dari alam atas Yang pertama Kuasa itu diberikan Untuk kita Bisa mengatasi dosa Saudara sadar Paulus pernah berkata demikian Aku ingin yang baik Tapi selalu yang jahat muncul Artinya Kalau tanpa kuasa Kita gak akan bisa hidup baik Halo Setuju Bapak Ibu Tanpa kuasa dari alam atas Bapak Ibu Gak akan pernah bisa jadi Orang suci Orang benar Yang ada dalam diri manusia Itu cuma nilainya Kejahatan Demi kejahatan Demi kejahatan Tapi kalau kuasa itu Diberikan kepada kita Maka kuasa itu Memampukan kita Untuk Tidak Berbuat Jahat Yesus gak memberi kuasa Untuk kita Yoyo Gaya-gaya Enggak Ada dalam satu cerita Ketika Yohanes dan Jakobus dan Yesus Mau masuk Samaria Orang Samaria Melarang mereka Yohanes dan Jakobus Marah Tuhan Perlukah aku Panggilkan api dari langit Untuk membakar Hal bersama Ria Yesus marah Yesus bilang Aku berikanmu kuasa Bukan untuk Gaya-gayaan Sok-soan Tapi aku berikan Kamu kuasa Untuk Menahan Untuk Tidak Berbuat dosa Yang kedua Bapak Ibu Yesus Berikan kita kuasa Supaya kita Bisa Mengasih Dan mengampuni Halo Setuju Bapak Ibu Gak ada seorang pun Bisa mengasih Atau mengampuni Orang lain Apalagi kalau orang itu Pernah sakitin kita Setuju Setuju Bapak Ibu Halo Setuju Bapak Ibu Gak ada seorang pun Bisa mengasih Dan mengampuni Orang yang Yang pernah mengkhianatin kita Apalagi orang itu Pernah toso kita Apalagi orang itu Pernah cek duitnya kita Gak mungkin Yang kita bisa mengasihi Kalau Tau bisa salaman Puji Tuhan Itu cuma manis Di mulut Tapi gak di hati Tapi kalau kuasa itu Turun atas kita Kalau kuasa itu Turun atas kita Kalau kuasa itu Turun atas kita Maka Kita Bisa Dan mampu Untuk Mengampuni Dan Dan Mengasihi Orang itu Ini janji Firmat Tuhan Bapak Ibu Kami harus lihat Janji Firmat Tuhan ini Yesus beri kita kuasa Bukan untuk Gaya-gaya Untuk sok-sokan Tapi untuk kita bisa Ngampuni orang lain Saya tahu Untuk ngampuni Gak gampang Setuju? Ketika pertama kali Saya pulang Indonesia Saya dagang bisnis Join dengan teman saya Orang Australia Saya di Cek habis Setahun lebih Saya gak bisa ngampuni Saya gak munafik Waktu itu Bapak Ibu Tanya istri saya Istri saya Tengah-tengah sini Saya gak bisa Munafik Tiga empat bulan Berjalan istri saya Bilang Ampuni Ampuni Saya pikir Kok cek enak Yowong Kristen Niki ya Halo Nangke Bapak Ibu Kayaknya Mesti cek Kok ngampuni Mesti lukain Begitu dalam Dari punya duit Sampai melarat Gak duit Kok masih ngampuni Tiga bulan Empat bulan Lima bulan Lima bulan Lima bulan Pas bulan ketujuh Saya ke Sydney Ketemu dia Untung gak Gak lewat Pas-pasan Lewat pas-pasan Saya di sisi sini Seberang Oh ini jalan raya Ya di sisi situ Saya lihat Uh enak banget Buka ya Halo Yang benci sama orang Pasti ngasain itu Betul gak Bapak Ibu Karena gak tahan Lihat So munafik Sudah ngecek Orang pasti Haleluya Puji Tuhan Halo Enak enggak Enak Bapak Ibu Tapi kalau kuasa itu Turun atas kita Kalau kuasa dari alam atas Turun atas kita Maka Kita Punya Kemampuan Untuk Mengampuni Dan Mengasihi orang itu Gak cuma dimulut Bapak Ibu Tapi apa yang dimulut Sama dengan yang di hati Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya Butuh itu kuasa Butuh itu kuasa Butuh itu kuasa Harapkan Harapkan Nanti Sebelum kita akhir Kuasa itu udah turun Di tengah-tengah kita Kuasa itu menjadi bagian Dalam hidup kita Sehingga kita Ketika disakitin Bagaimanapun juga Kita bisa bilang Puji Tuhan Haleluya Gak gampang Tapi dengar Fiman Allah Ketika kuasa itu turun Saya bisa mengampuni Dengan sepenuhnya Itulah sebabnya Bapak Ibu Harapkan Itu kuasa Turun atas hidupmu Memang gak gampang Saya gak bicara Teoretis Saya gak bicara Hal-hal yang Sepertinya Cuma di awan-awan Tapi saya bicara Itu realitas Hidup di tengah-tengah kita Saya gak tahu Mungkin orang yang paling dekat Yang setelah Paling percaya Lalu tiba-tiba Dia nyuluk Ngelukain Bapak Ibu Minta kuasa Kalau Bapak Ibu Masih sembayang Untuk orang itu Kebayang sedikit Aduh Belum ada pengampunan Untuk orang itu Halo Saya tak minum ya Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kuasa itu Bisa menolong kita Mengampuni Dan Dan Memberkatin orang yang Menyakiti kita Kita butuh Bapak Ibu Sometimes Terkadang Saya masuk butuh Waktu 2-3 hari Terkadang istri saya Ngomong Wistala Mari Aku ngomong Enggak Loro Loro Jik duk Dalem Nganggap Bapak Ibu Tapi ketika saya mulai masuk hadirat Tuhan Perhatikan Ketika saya masuk hadirat Tuhan Ada kuasa turun Hadirat Tuhan turun Maka hati yang penuh belas kasihan itu akan muncul di tengah-tengah kita Tumbuhkan Bapak Ibu Tumbuhkan Dan rindukan itu Ada di tengah-tengah kita Kalau Yesus berbicara hari ini soal kisah 1 ayat 4 dan 8 Kamu akan beroleh kuasa Maka kita hari ini harus terima itu kuasa Kuasa bukan untuk gaya-gayaan Kuasa bukan untuk mencik duitnya orang Tapi kuasa untuk mengatasi segala dosa Kuasa untuk bisa mengampuni orang yang melukai kita Yang ketiga kuasa untuk bisa melepaskan orang dari dosa Matius pasal 1 Kita baca Matius pasal 1 Matius 1 ayat 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Mereka Namanya Yesus Matius 1 ayat 1 Namanya Yesus Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa Kuasa itu kalau turun Maka kita punya kekuatan yang sangat luar biasa Untuk melepaskan orang Dari ikatan-ikatan dosa Saya beberapa hari yang lalu besuk teman yang sakit kanker stadium 4 Bapak Ibu Ketika saya sampai dia cerita bagaimana Tuhan memproses dia Oh cerita bagaimana sekarang ini dia dekat sekali sama Tuhan Tapi saya tahu roh saya bilang Tidak Ini cuma bluffing Cuma ngomong gede Supaya kelihatan rohani Padahal rohana Saya tidak terpengaruh Bapak Ibu Orang bicara firman Tuhan apa saja Tapi saya tahu roh yang di dalam sendiri saya Itu sanggup memberitahu saya Sesuatu yang belum pernah terjadi Dan apa yang terjadi Setelah dia ngomong sepanjang saya bersuk Hampir 40 menit saya izinkan dia ngomong Lalu saya mulai ambil bagian untuk bicara Hari ini saya toting dia dengan jelas Hari ini kamu harus bertobat sungguh-sungguh Nyawamu cuma di ujung tanduk Tapi kamu tidak usah takut Kalau kamu mau insurpeksi diri Mau periksa diri Nyawamu pasti selamat Mati hidupmu dan hidupku Di tangan Bapak Saya tidak tapi ngaling-ngaling Bapak Ibu Karena dia sok rohani Saya bicara keras Firman Tuhan saya berikan kepada mereka Dan saya tidak mengerti Bapak Ibu Kalau firman Tuhan yang saya sampaikan Itu jadi pedang untuk dia Besoknya dia WA aku Firman Tuhan itu hebat Aku bersyukur buat firman Tuhan yang aku berikan Lalu dia tanya Bagaimana caranya aku bisa menikmati mana Yang turun setiap pagi Saya bilang Setiap pagi bangun Buka Masmur 1 ayat 1 sampai Masmur 1.50 Baca baik-baik Renungkan baik-baik Aplikasikan dalam hidup Jangan cuma dibaca Direnungkan Lalu dilupakan Konyol Kita akan jadi orang munafik Kita akan jadi orang yang sangat jahat Di hadapan Tuhan Saya ngomong dengan jelas Kamu baca firman Tuhan baik-baik Kamu renungkan Mumpung kamu sakit Gak bisa kemana-mana Renungkan baik-baik Lalu coba Aplikasikan dalam hidup sehari-hari Maka kamu akan lihat Tuhan Dia bales WA saya Saya sudah Saya pasti akan lakukan Dan saya sudah merasakan Bahwa firman itu berkuasa untuk nonton saya Bapak Ibu terkadang kita gak ngerti apa yang kita ngomong Tapi kalau kuasa itu turun Kuasa itu menyatai kita Ada lagi satu saat Ketika saya ada di rumah sakit Udah mau mati Masih sok-sokan Istri saya bilang Kau Tahu apa yang dikejarkan Aku siap kok Mati sekarang pun siap Lalu saya datang Ketika saya pakai mobil Saya bilang Iya Engkau siap untuk mati Tapi pertanyaannya cuma satu Engkau siap untuk pulang Pulangnya kemana Saya tahu dia ikut aliran kepercayaan Kalau tiap malam jam 12 sampai jam 3 Itu waktunya dia bertemu dengan dewa-dewanya dia Ngomong-ngomong sama dewanya dia Saya bilang Saya tahu engkau siap untuk mati Tapi pernahkah engkau berpikir Engkau siap gak untuk pergi kemana Ternyata kata-kata saya itu Dipenuhi oleh kuasa Dan sepanjang malam Orang itu gak berani berkata apa-apa Dia merenung kata-kata saya Kata-kata saya mengejar dia Iya, iya Aku memang siap mati Mari mati nangdi Mari mati nangdi Seminggu kemudian Mati sebeneran Mati beneran Dan saya tahu Saya tahu sebelum dia mati Saya sudah bawa dia ke rumah Yesus Lalu saya olesin minyak Sebagai tanda penguburannya dia Malam setengah lapan Saya olesin dia minyak Pagi setengah tiga Dia pulang ke rumah Bapak Bagi saya gak ada hal yang mustahil Lalu percaya Bapak Ibu Kuasa itu melepaskan orang dari dosa Kalau saya hari itu Tanpa dilengkapi dengan kuasa dari alam atas Mungkin omongan saya itu cuma lewat aja Tapi kalau ada kuasa Mungkin kita ngomong satu patah kata Tapi kuasa itu Mengejar orang yang dengar kata-kata kita Perhatikan Bapak Ibu Sebelum engkau jadi saksi di luar Engkau perlu dipenuhi Dengan kuasa dari alam atas Supaya apa? Supaya ketika kita bicara Ada bobot Ada kualitas Ada sesuatu yang bisa sentuh dia Namun buat orang itu Akhirnya memang ada Tuhan Di tengah-tengah kita Jangan cuma ngomong Tanpa punya pengertian yang betul Tapi belajar mengerti wiman Tuhan dengan betul Lalu ucapkan dengan kuasa Maka itu akan terjadi di tengah-tengah kita Yang keempat Bapak Ibu Kenapa kita butuh itu kuasa? Supaya engkau dan saya itu bisa jadi saksi Tuhan Halo setuju Bapak Ibu? Setuju Kita terkata itu jadi chicken Mau ngomong soal Yesus pedih Ojuk mending ngomong soal Yesus Apalagi bisnismen Sembayang di depan partner bisnisnya Sembayang sungkan Sembayang cuma melek Sebentar gini Jahat engkau Kita bilang Kalau engkau malu mengaku aku di depan manusia Maka satu saat Aku akan malu mengaku engkau Di depan anak manusia Dalam kemuliaan Bapak di surga Dalam kemuliaan Bapak di surga Engkau harus pergi keluar jadi saksi Jangan ngawur Tapi kalau orang kudus suruh bisah Ngomong Engkau 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 mungkin enggak masuk penjara Asal jangan ngawur Nangke Bapak Ibu Nangke Bapak Ibu Jangan masuk rumah ibadah orang bilang Kamu masuk neraka kalau enggak terima Yesus Ya mati konyol kita Tapi berjalanlah sesuai dengan pimpinan Tuhan Kita akan bisa jadi saksi Kristus Waktu murid-murid belum dipenuhi kuasa dari alam atas Petrus itu jadi pengkhianat yang luar biasa Bayangin budak perempuan lewat Kamu salah satu diantara mereka Enggak sumpah aku enggak kenal dia Tapi perhatikan ketika kuasa dari alam atas turun atas dia Dia ngomong begitu gambar Engkau keturunan ulah beludak Engkau pikir engkau bisa menyelamatkan diri Dari murka Allah Itu kata-katanya Petrus Sebelum dipenuhi dengan kuasa Jadi pengkhianat Jadi pecundang Tapi ketika dia dipenuhi dengan kuasa dari alam atas Dia enggak peduli siapa-siapa Sampai keluar yang namanya kisah 4 ayat 19 Coba kamu pikir baik-baik Kepada siapa aku harus takut Kepada Allah yang hidupkah Atau kepada kamu Ditodik Bapak Ibu Majelis agama Dia enggak takut sama sekali Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai dia Rasakan Bapak Ibu Saya tahu ketika saya kotbar begini Ada Tuhan di tengah-tengah kita Yang siap memperlengkapi Bapak Ibu Tumbuhkan keinginan Untuk bersaksi Ngomong Kekatan kita enggak usah langsung depoin nama Yesus Tapi ceritakan bagaimana dia bekerja dengan baik di tengah-tengah hidupku dan hidupku Itulah sebabnya orang percaya Harus punya kesaksian hidup sehari-hari Kalau enggak mau ngomong apa Nangkep Bapak Ibu Saya ke Jakarta naik taksi pulang ke bandara Cengkaring Di tengah perjalanan supri taksi cerita soal Tuhannya dia Saya dengerin aja Lalu ketika dia selesai Saya mulai cerita bagaimana Alaku yang hebat Yang hidup Yang bekerja Dan berkarya Dan melakukan sesuatu yang ajaib Keluarai mata Bapak Ibu Yang melihatin saya Masihkah Allah itu ada Saya bilang Ya masih ada Saya ajarin dia Kalau engkau bangun pagi-pagi Temui dia Enggak usah pikir agamamu Enggak usah pikir agamaku Tapi temui dia Dan katakan kepada dia Kalau engkau Tuhan Tunjukkan jalanmu Saya bilang Kalau itu keluar dari hatimu yang paling dalam Kalau itu keluar dari hatimu yang paling dalam Maka engkau akan ketemu Tuhan Yang akan menunjukkan jalan kepadamu Kepada siapa yang engkau harus percaya Saudara Saudara Harus berani jadi saksi Jangan enggak Halo Setuju Nah sebagian ini Ini paling angin Halo Halo Nah sebagian ini Ini paling angin Harus keluar jadi saksi Enggak bisa enggak Jangan berharap Pak Gembala Memang Pak Gembala harus bersaksi juga Tapi kita 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 semua Harus Ber Saksi Enggak bisa enggak Enggak bisa enggak Untuk gampang masuknya Milikin pengalaman pribadi dulu Supaya ketika kita ngomong itu gampang Halo setuju Jangan ngedabrus Jangan bohong Neraka bagianmu Nanti Yohanes 844 Kalau kita suka bohong Maka Bapak kita bukan Yesus Tapi setan Itu Bapak kita Itu sebabnya orang percaya Sangat dituntut Tidak boleh bohong Karena bohong itu identik setan Halo Ngangu Halo Bohong itu identik dengan setan Saya enggak lanjutkan Kenapa Yesus beri kita kuasa Masih ada banyak Lalu saya akan kasih tahu Bagaimana caranya Kita terima itu kuasa Yang pertama Bapak Ibu Yang pertama untuk kita bisa terima itu kuasa Rokudus turun dari situ kita Yang pertama Terima Yesus dengan baik Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Lalu Lalu Belajar Untuk Mau Jadi Murid Karena konteks di dalam Kisah 1 ayat 4 sampai 8 Ketika Yesus ngasih perintah mereka Tunggu di Yerusalem Itu untuk murid Bukan untuk orang biasa Saya ulangin sekali lagi Kalau yang kau mau terima itu kuasa Mau terima Rokudus Turun atas dirimu dan diriku Yang pertama Engkau harus terima dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat Lalu berusaha lah Dari detik engkau mengakui dia Yesus bagi Tuhan Maka saat itu juga Berusaha lah Untuk jadi bilangan Murid Yesus Lalu yang kedua Engkau harus taat Halo Taat Tunggu Di Yerusalem Saya timbulkan pertanyaan kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Belajar firman Tuhan itu harus begitu Oke Setuju Jangan belajar firman Tuhan ku Kalau yang baca aku binggu Nyingkir Dapet apa Tidak dapet apa-apa Timbulkan pertanyaan Kalau misalnya Murid-murid itu Engkak nurut Oh posisi Engkaknya terjadi Lalu dia enggak nunggu Di Yerusalem Kira-kira mereka terima kuasa enggak Halo Halo Kira-kira terima kuasa enggak Enggak kan Enggak kan Sudah bisa menjawab Kalau engkau dan saya lebih sering Enggak taat kepada Tuhan Jangan harap Untuk kuasa itu turun di tengah-tengah kita Berarti Untuk terima itu kuasa Dituntut Bapak Ibu dan saya Itu harus banyak taat Kepada firman Allah Dalam konteks kisah 1 ayat 4 dan 8 Mereka itu dituntut nunggu di Yerusalem Padahal saman itu Mereka itu sangat ketakutan Tapi Yusuf bilang Enggak kamu tunggu di Yerusalem Nunggu janji Bapak Sampai kuasa dari alam atas Turun Atas Hidupmu Dan murid-murid Itu nunggu sungguhan Bapak Ibu Setelah Kalau engkau murid yang baik Kalau saya murid yang baik dari Yesus Kristus Maka saya akan nunggu Saya akan nunggu Sampai kapanpun akan saya tunggu Memang untuk dipenuhi roh kudus Untuk terima itu kuasa Enggak gampang Beberapa orang cuma berapa hari dapat Beberapa orang dekatan sampai setahun Saya tiga tahun Bapak Ibu Mutut minta Enggak dapat Akhirnya 18 September 79 Saya enggak lupa peristiwa itu Terjadi di tempat ini Saya ketika berdiri Lalu saya itu penuhi roh kudus Ketika dipenuhi roh kudus Enggak ada something yang dazzling Sesuatu yang hebat terjadi Enggak Saya cuma tenang Lalu tiba-tiba saya berbahasa-bahasa lidah Ketika saya berbahasa-bahasa lidah Enggak ada sesuatu getaran-getaran Beberapa orang dipenuhi roh kudus Badannya ke setrum rabe Terpujilah nama Tuhan Ada beberapa Gebelak tak tangi-tangi Ada beberapa Jika dia Puji Tuhan Tapi saya enggak ngalamin apa-apa Tapi dengar firman Allah Sesuatu terjadi Di dalam diri jaya Saya memang enggak ngalamin apa-apa Tapi pulang perjalanan dari gereja Hati itu penuh nyanyian Sampai besok pagi bangun Aku kepingin terus Sembayang Itu sesuatu yang baik Itu sesuatu yang baik Jadi enggak usah bingungnya orang itu Ditumpangin tangan Gebelak Lalu jengkrak-jengkrak Lalu kesetum-setum Lalu saya mau ikut seperti yang Enggak Allah punya cara spesifik Untuk kita Nangkep Bapak Ibu Nangkep Dia punya cara spesifik Lalu jangan iri Loh kok enak eh Baru jadi Kristen telung Penuh lo kudus Aku selimang tahun Enggak penuh-penuh Eh Yang punya kuasa itu dia Dia yang punya hak kasih Halo Halo Bapak Ibu Jadi saya cuma mau encourage Bapak Ibu yang enggak dapat-dapat Jangan putus asa Bukan dia matanya tertutup Bukan matanya dia enggak melihat engkau Tapi dia punya kedaulatan Yang kita enggak akan bisa pikir Dan kedaulatannya dia Itu sangat adil Untuk setiap kita yang ada di sini Itulah sebabnya Bapak Ibu Bapak Ibu Harapkan Itu kuasa Belajar taat Semakin banyak orang taat Semakin gampang roh kudus turun Dan kuasanya Dan kuasanya Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Setiaw Bapak Ibu Saya tadi Sepintas Kalau enggak dapat-dapat Ya setiaw Oke setuju Bapak Ibu Jangan mutung Enggak dapat-dapat Ya gak patahin Akhirnya jadi apatis Kalau ada tantangan Siapa yang mau terima roh kudus Terima kuasa Lunggu Temen dahi gue Jocok bujuk Memang sekarang banyak yang bujuk Tapi jangan menghina Allah Dan jangan mempermainkan kuasa Allah Yang bekerja di tengah-tengah orang yang bercaya Yang keempat Bapak Ibu Sembayang Singotot Halo Halo Ini jangan dilupakan Sembayang Singotot Kalau itu saya enggak dapat Saya akan ngotot minta Ngotot Yesus pernah memberikan perumpamaan Tentang hakim yang jahat Karena si janda ini Ngotot 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 Hakim ini Lalu dikabulkan Demikian pula dengan Bapak di surga Ini gak intok-intok Ngototo Halo Tapi juga ngotot minta mobil Halo Kan ngototo minta mobil Kejuan ini gak sesuai Gak mungkin intok Halo Jangan niru-niru pendeta gede Tanah yang mau dikelilingin Akhirnya jadi gereja Oke setuju Bapak Ibu Jangan niru-niru Kalau engkau gak dapat Ngototo 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 Maka Bapak melihat hatimu Dan ketika engkau dipenuhi Engkau akan penuh Dengan terima kasih Kenapa saya tiga tahun Saya ini bosanan Bapak Ibu Kanan jahat Jadi saya itu harus jaga Halo setuju Bapak Ibu Ngomong sini isi goeng Gampang dapat Gampang lupa bahaya Langkah Bapak Ibu Allah itu lebih tahu kita Daripada yang kau tahu dirimu Itulah sebabnya Percayai dia Percayai dia Tidak Isa setelah penuh Kudus Saya bisa berbahasa lidah Eh aku penuh Kudus Tidak Roma menulis dengan jelas Seberapa banyak orang Dipimpin oleh Roh Tuhan Dia disebut Anak Anak Allah Kalau saya Cuma bisa berbahasa lidah Bapak Tapi saya Tidak dipimpin Oleh Roh Tuhan Saya gak termasuk Kategori anak Anak Allah Halo Halo setuju Bapak Ibu Setuju Setelah penuh Roh Kudus Kita harus Maintain Dan pertumbuhan Bahasa lidah Itu dari Pertumbuhan rohanimu Dan dengar Baik-baik Semakin rohani saya Tumbuh Di dalam Pengenalan akan dia Maka karakter saya Harus Jadi Sama Seperti dia Nek Saya Sembayangi Sedino Sepuluh jam Tapi saya Masih Tukang Bucuk Maka doa saya Perlu dipertanyakan Kalau saya Sehari Sembayang Sepuluh jam Lalu Karakter saya Bukan tambah Baik Mulut Biasanya Baik Lalu mulut Jadi Comberan Nundin Cerita Gembalanya Modeling Ini Dosa Dan saya Saya tahu Doamu Tidak Ketemu Yesus Ketemu Wewe Gombel Kalau Doamu Dan Doaku Ketemu Tuhan Doamu Dan Doaku Ketemu Tuhan Maka Kuasa itu Menetes Di atas Kepala Kita Netes Di atas Kepala Kita Dan Itu Kuasa Kalau Netes Netes Itu Dahsyat Kuasanya Itu Hebat Dan Kita Punya Kuasa Untuk Menyembuhkan Orang Sakit Itu Janji Tuhan Barusan ini Saya punya Kesaksian Saya Lihat Guyonan Siang-siang Tiba-tiba Saya Ditubun Ini Jemaat Udah Lama Tinggalkan Tuhan Mamanya Orang GKI Dia Orang GSIA Lalu Dia Udah Lama Tinggalkan Tuhan Suatu Saat Mamanya Sekarat Masuk ICU Udah Nggak Sadar Dia Nangis Nangis Tepun Saya 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 Bila Posisi Di mana Di mitra Keluarga Saya Masuk Kesana Dia Nggak Ngomong Apa-apa Lalu Saya Mau Masuk Dokter Bila Nggak Lagi Perawatan Medis Saya Tunggu Di luar Saya Tunggu Di luar Kesempatan Saya Habis Kenapa Kamu Tinggalkan Tuhan Ini Lalu Dia Nangis Bapak Ibu Dia Nangis Yang Rasa Disentuh Tuhan Saya Nasihat Yang Dia Ambil 20 Menit Kamu Sekarang Terima Tuhan Baik Baik Terima Tuhan Baik Baik Lalu Dengan Pengakuan Imanmu Kamu 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 Pakai Doa Doa Untuk Mamamu Itu Yang Saya Ajarkan Lalu Saya Mau pulang Dia Ngotot Ngayu Ke dokter Sudah Boleh Masuk Enggak Pendidik Aku Boleh 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 Saya Mau Masuk Dia Min Min Pakai Masker Lo Apa Mama Aku Tipe Siakut Paru Paru Dua Dua Cebor Rusak Lalu Saya Enggak Mencoba Tuhan Tapi Jangan Takut Jangan Lihat Orang Kustahi Jijik Enggak Jadi Berkat Saya Enggak Mencoba Tuhan Dikasih Masker Saya Pakai Masker Saya Berdoa Saya Berdoa Enggak Gerak Bapak Yang Gerak Kesakitan Menggeliat Kesakitan Saya Berdoa Tutup Mata Tapi Saya Enggak Tahan Dengan Ceritan Keliatan Kesakitannya Dia Berdoa Saya Berdoa Bapak Turunkan Kemurahan Anaknya Cuma Minta Begini Aku Cuma Minta Satu Aja Mamaku Sadar Lalu Dia Terima Yesus Setelah Itu Terserah Karena Permintaannya Ringan Bapak Ibu Sadar Didoan Terima Yesus Mati Mati Ya Puji Tuhan Bapak Ibu Karena Permintaannya Begitu Tak Doa Saya Berdoa Saya Berdoa Lalu Saya Berdoa Saya Berdoa Percaya Kepada Tuhan Saya Pulang Bapak Ibu Lalu Saya Keluar Kota Jam 6 Kurang 14 Di Telepon Waktu Saya Lihat Telepon Wah Mati Pasti Tapi Dia Ngomong Gini Cepetan Mamaku Sadar Sesadar Isu Dijak Ngomong Padahal Pagi Menggeliat Kesakitan Isu Dijak Ngomong Sadar Aku Luar Kota Kan Isu Doa Tantangan Suru Ngaku Dosa Suru Terima Yesus Oke Oke Tak Suru Begitu Dia Sudah Doa Malamnya Saya Follow up Sekarang Mama Bubuk Besok Gak Sadar Lagi Guyonan Ya Bapak Ibu Anak Telepon Saya Bagi Bagi Nambil Nangis Nangis Bukankah Kita Udah Sepakat Kan Kamu Minta Asal Mamaku Sadar Lalu Dia Nangis Tuhan Mari Urus Tuhan Lah Kok Nangis Halo Halo Kalau Engkau Dan Saya Punya Kuasa Engkau Bisa Perintahkan Itu Halo Halo Bapak Ibu Tapi Jangan Ngawur Jangan Kekamah Mayat Bangkit Bangkit Ya Bangkit Harus Ada Pimpinan Tuhan Itulah Sebabnya Bapak Ibu Kalau Kuasa Itu Turun Maka Pimpinan Itu Akan Memimpin Dan Menujukan Arah Arah Lainan Kepada Tuhan Nangke Bapak Ibu Jangan Setelah pulang Ini Masuk Rumah Sakit Semua Ditumpangi Bangkit Tambah Mati Nanti Tapi Ngertilah Pimpinan Tuhan Saya Bila Tidak Kami Sudah Sepakat Dalam Doa Telepon Nangis Nangis Ming Tambah Gawat Saya Bila Tidak Bapak Tetap Percaya Tuhan Kami Sudah Sepakat Dan Mama Sudah Sadar Banget Dia Sudah Ambil Keputusannya Belum Tentu Saya Bila Mamamu Nek Waras Belum Tentu Nek Waras Iku Isok Kenal Yesus Saya Bila Dia Bila Oh Gitu Ya Besok Nangis Nangis Saya Perjalanan Ke Jogja Saya Telepon Tuhan Seseorang Bangka Rabe Tangani Bangka Rabe Waduh Wingnya Dengan Bangka Rabe Tuhan Si Tuhan Dedele Tuhan Si Nekat Juga Saya Senang Teman Teman Pelayanan Yang Nekat Ketok Bangka Rabe Keluarga Besar Dikumpulkan Mamamu Gak Suwi Berangkat Loh Saya Belum Tentu berani, nangke Bapak Ibu nangke Bapak Ibu jadi dia ngomong, so Juan Soe ngomong tak kumpul no KB, mamamu diluk meneng berangkat kayak ada lagu-lagu dari lain yang kupingi lagu pujian, lagu kotbah-kotbah lalu dua hari kemudian berangkat temenan Bapak waktu di hadir, waktu di kamar mayat saya tanya, kalau melakukan apa yang Juan Soe ngomong gak, tak laku no ini sampe mati, kasih tecik muni puji Tuhan, gak apa-apa kan cuma perpisahan, halo halo, yang takut mati perlu bertobat berarti engkau perlu bertobat karena kematian bagi orang percaya, bukan menakutkan tapi perpindahan tempat kalau engkau dan saya punya iman betul kepada dia, maka engkau dan saya akan yakin, kalau tau aku mati hari ini aku cuma pisah sama istri dan anakku sementara dan suatu saat ada pertemuan di udara dan hari itu ada teluhan tangisan yang tak terkadakan dan upah diberikan kepada kita Bapak Ibu harapkan itu kuasa karena kalau kuasa itu turun kuasa itu juga memimpin membimbing memberi arahan dan kuasa itu bisa bicara di dalam hidup kita jangan selalu beranggapan Allah itu jauh yuk posisi carai dengar suara Tuhan no, percayalah Tuhan dekat dengan kita halo, dia dekat dengan kita kalau hatimu dan hatiku tertuju kepada dia dia pasti bicara, saya gak berpanjang saya simpulkan korban saya jadilah manusia-manusia Yesus yang punya pandangan jauh ke depan jangan jadi murid cuma mau jadikan Yesus raja sesaat tapi jadilah mata Yesus yang memandang segala sesuatu ke depan dengan jauh dan Bapak pasti mengerjakan sesuatu yang baik yang kedua itu kesimpulan saya yang kedua harapkan rindukan dipenuhi kuasa dari alam atas tanda awal orang dipenuhi dengan kuasa dari alam atas dia akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain setelah itu pelihara jangan hari ini penuh roh kudus Senen melakukan hal-hal yang sangat najis dan menyakitkan hatinya dia saya jamin 100% ditinggal oleh roh kudus kalau dia masih bisa berbahasa-bahasa lidah itu cuma ngomongan tapi tanpa ada kuasa tapi kalau kau jaga hidupmu aku jaga hidupku maka kuasa itu akan menyertai aku dan memimpin, memimpin menolong aku di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan terpuculah nama Bapak haleluya selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih